Intro Halo teman-teman sobat tenak semuanya Berjumpa lagi bersama Kang Roy Official Dimana kali ini kita akan membagikan pengalaman Tentang membeli indukan entok yang baik dan benar Agar teman-teman tidak mengalami kerugian ke depannya Tonton video kali ini Jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap Dimana untuk membeli entok khususnya indukan ya teman-teman Kita harus memperhatikan beberapa hal Pada video kali ini kita akan membagikan 3 poin yang sangat penting sekali Yang nantinya jika teman-teman itu tidak mengetahui hal ini Akan menyebabkan kerugian pada peternakan entok teman-teman semua Dimana untuk membeli indukan kita harus melihat atau mengetahui Bagaimana spesifikasi indukan tersebut Kita akan membahasnya dari yang pertama Yaitu dimana jangan membeli indukan atau calon indukan itu masih di bawah umur Dimana ketika kita membeli indukan dan kita itu tidak mengetahui Usia berapa sih indukan entok itu akan bertelur Jika kita itu membeli indukan entok atau calon indukan itu Kalau usianya masih terlalu jauh untuk mendekati Betina itu produksi itu nanti akan menyebabkan kerugian pada kita Karena kita akan memberi pakan setiap hari Dan alhasil ternyata indukan kita itu bertelurnya itu lama Mungkin sampai berbulan-bulan Kalau pengalaman kankerai dimana untuk membeli indukan kita itu seharusnya Seharusnya itu minimal usia 5-6 bulan Dimana kalau pengalaman kankerai Untuk indukan yang akan bertelur itu biasanya kurang lebih itu usia 6 bulan Jadi jangan sampai teman-teman itu beli calon indukan itu masih usia 4 bulan atau di bawahnya Intinya kalau bisa itu jangan sampai usia 5 bulan ke bawah Itu nanti jika produksinya itu lama Teman-teman kan rugi dalam pemberian pakannya Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut Belilah untuk indukan entok itu usianya kurang lebih 6 bulan Kalau pengalaman kankerai itu seperti itu Terus untuk poin yang kedua Yang dimana jangan membeli indukan yang masih proses mabung Atau biasa disebut itu ganti bulu Jangan membeli indukan entok yang lagi proses ganti bulu Nanti akan menimbulkan kerugian pada teman-teman semua Karena dimana untuk proses ganti bulu pada indukan entok itu kurang lebih waktunya 2 bulan Kurang lebih 2 bulan teman-teman memberi pakan itu nganggur sia-sia ya teman-teman Jadi usahakan teman-teman memperhatikan itu semua Karena dimana untuk para petera itu biasanya itu mengeluarkan indukannya ketika indukan tersebut itu mabung Juga ada indukan atau petera seperti itu Jadi mengeluarkan indukannya dijual karena proses mabung atau ganti bulu Jadi jangan dibeli indukan seperti itu Jika teman-teman itu menginginkan indukan yang teman-teman beli itu cepat bertelur Itu perlu diperhatikan ya teman-teman Terus untuk yang terakhir Untuk yang terakhir dimana jangan membeli indukan entok itu ketika usianya sudah tua teman-teman Ini sangat raman sekali Mungkin para peternak pemula atau kita semua itu belum mengetahui Seperti apa sih ciri-ciri indukan entok usianya itu seperti apa Karena tidak semua peternak itu bisa menyampaikan dengan tepat dan akurat Untuk masalah usia entoknya Jadi teman-teman harus memperhatikan itu semua Jangan membeli indukan entok Atau calon indukan itu yang sudah tua teman-teman Karena dimana itu efeknya malah berkepanjangan Teman-teman itu niatnya membeli indukan itu untuk cepat bertelur Dan untuk menghasilkan telur yang banyak panen DOE yang baik Namun jika teman-teman itu membeli indukan entok yang sudah tua Atau umurnya itu sudah tua Nanti itu akan efek di produksinya teman-teman Karena biasanya pengalaman kangrai itu Kalau indukan yang sudah tua Jika kita itu tidak memberikan transumpakan yang baik Itu nanti telurnya akan sedikit Cenderung sedikit Tidak normal seperti indukan yang masih stabil teman-teman Jika teman-teman membeli indukan entok Kalau bertelurnya itu di bawah 10 Di bawah 10 itu ada beberapa faktor yang mengaruhi Antara umur atau usia Transumpakan dan lain sebagainya Intinya seperti itu teman-teman Jadi jangan sampai teman-teman membeli indukan entok yang sudah tua Biasanya kalau indukan normal Indukan normal itu sepengalaman kangrai Itu akan bertelur kurang lebih 15 butir Minimal 10 lah Minimal 10 butir 12 Minimal seperti itu sudah baik Jadi jangan sampai 8 butir 7 butir atau di bawah 10 butir Itu kurang bagus Jadi teman-teman harus memperhatikan masalah usia ini Karena ini sangat penting sekali teman-teman Untuk masalah usia ini sangat penting sekali Karena nanti kan kita bertujuan untuk membeli indukan untuk jangka panjang Jadi usahakan teman-teman itu beli indukan minimal produk 1 kali Maksimal 2-3 Jika indukan yang teman-teman beli masih produk 1 kali itu Bagus dan kalau tidak ada minimal Maksimal produk 2-3 kali itu tidak apa-apa Jadi jangan sampai sudah tua banget teman-teman Nanti akan ngefek ke depannya pada peternakan kita Itu dia ya teman-teman Tiga poin penting yang kita jelaskan Teman-teman bisa mengurainya sendiri Dan perlu dipahami Jangan sampai tiga hal tersebut itu terjadi pada teman-teman semua Semoga bisa bermanfaat Dan membantu teman-teman para peternak Untuk semuanya Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap Tentang dunia bisnis, dunia peternakan bersama Kang Roy Official Terima kasih Salam edukasi, salam inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih